Halo guys, balik lagi DK Channel Di video kali ini saya akan memberikan pada kalian APK Google Camera versi terbaru yaitu versi 7.4 Dan juga nantinya kita akan coba bandingkan kualitas fotonya dengan aplikasi kamera bawaan dari Redmi Note 9 Pro Dan tidak pakai lama, langsung saja kita mulai Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini Seperti biasa, jika kalian ingin mencoba APK Gcam yang ada di video ini Link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Untuk pilihan mode-modenya di APK kali ini setelah saya coba Rata-rata bisa berfungsi dengan normal Mulai dari mode malamnya, mode astrofotografi, mode portrait depan dan belakang Mode video, timelapse, dan juga fitur-fitur lainnya Kecuali untuk mode slow motion Pada versi ini sayangnya di Redmi Note 9 Pro belum bisa berjalan dengan normal Namun untuk delay saat processing gambar yang saya rasakan di versi ini sudah jauh berkurang Dibanding versi sebelumnya Tapi menurut saya ini masih wajar Karena sejatinya Gcam itu memang dikhususkan buat perangkat Google Pixel Yang notabene menggunakan chipset kelas PlaySafe Jadi wajar jika kita gunakan APK ini di HP kelas menengah dan masih ada delay Karena chipset yang digunakan juga belum sekencang Snapdragon 3.8 Tapi untuk hasilnya sih saya cukup puas Oke sekarang kita masuk ke cara installnya Pertama-tama kalian download terlebih dahulu APKnya Dengan cara klik link yang ada di deskripsi video di bawah Saat sudah muncul tampilan seperti ini Kalian cari dan klik motor yang bernama Nikita Klik file versi 1.0 ini Lalu pilih file Gcam yang ada di baris kedua Saat di klik filenya secara otomatis akan terdownload Jika sudah download juga file APKnya yang link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi Jika semua file sudah terdownload Buka file APK yang sudah di download tadi Lalu install seperti biasa Namun pastikan sebelum kalian menginstall APK ini Jika sebelumnya kalian sudah pernah menginstall APK Gcam Agar terlebih dahulu menghapusnya Baru kalian install APK yang ini Agar tidak ada konflik saat kita menggunakannya Setelah proses instalasi selesai Buka aplikasinya dan berikan persetujuan pada semua perizinannya Soal ke bawah lalu masuk ke setting Soal ke bawah kemudian pilih config Klik save Lalu ketik nama apa saja Kemudian pilih simpan Jika sudah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini, sampai muncul pilihan file konfigurasinya. Pilih nama file yang sudah kita pindahkan tadi, lalu klik restore. Dan selesai. APK Gcam versi 7.4 nya Nikita sudah bisa kalian gunakan seperti biasa. Dan berikut beberapa sampel fotonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.